Beginilah suasana kelenteng Haktik Biopati, Jilang Berbuka Puasa. Kelenteng tersebut menyediakan seribu porsi makanan gratis bagi umat muslim untuk berbuka puasa. Keberagaman dan kerukunan umat beragama terlihat di kelenteng tersebut, di mana warga Tionghoa bersama umat muslim bahu-membahu menyiapkan makanan berbuka puasa. Menggandeng TNI Polri dan komunitas Taman Hati Family, serta Orari, sejak siang hari mereka menyiapkan makanan. Di barung gratis tersebut ada menu soto haspati, masakan lodeh, tempe goreng, serta es teh dingin dan hangat. Dibukanya warung gratis di kelenteng Haktik Biopati ini disambut baik oleh warga, seperti yang diungkapkan Nurkholis, salah satu karyawan swasta di pati. Menurutnya, dengan dibukanya warung gratis tersebut sangat membantu warga yang tidak sempat berbuka di rumahnya. Ini sangat membantu warga yang hendak berbuka puasa. Kok ngerti mas ada buka bersama di kelenteng Haktik Biopati? Tadi kan dari kerja, dari utara kan. Kebetulan lewat sini ada warung gratis itu. Tangkapannya dengan aranya bahwa warung gratis di kelenteng ini bagaimana? Ya, setelah menurut saya yang kalah ini kan mungkin ada teman-teman musabek, ada teman-teman yang baru lewat di sini bisa berada di sini. Yang sempat berbuka di rumah berada di sini. Sangat bermanfaat itu? Sangat bermanfaat bagi masker. Sementara itu, Ketua Kelenteng Haktik Biopati, Edi Siswanto, mengatakan, warung gratis ini untuk kerukunan antarumat beragama menjadi prioritas kelenteng. Kelenteng merupakan budaya yang mengutamakan pluralitas dan kerukunan antarumat beragama. Kita mengadakan warung gratis kerjasama Kelenteng Haktik Biopati bersama Foresta Pati, juga Kodem 0718, juga Taman Hati, Famili, juga Orari Lokal Pati. Mengadakan untuk buka bersama, saling membagi. Edi menambahkan ada satu pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia melalui buka puasa gratis ini. Warga Tionghoa ingin menunjukkan indahnya kebinekaan. Sambil menikmati menu buka puasa, warga dihibur alunan musik rebana dengan lagu kosida.